Intro Kita berada di Wamena, di Gunungan Jaya Wijaya Tempat yang sangat mempesona sebagai potongan surga yang jatuh bumi Wamena adalah ibu kota provinsi Papua-Pugunungan yang berada di dataran tinggi Pulau Papua Itu juga merupakan ibu kota Kabupaten Jaya Wijaya Dengan selamat di Wamena Penduduk Wamena sendiri memiliki sejumlah kompo etnik yang paling dominan adalah suku Dhani, Lani, dan Yali Kota yang terletak di Lembah Baliem pada ketinggian sekitar 1650 meter hingga 1800 meter di atas permukaan laut Ini dialiri oleh sungai Baliem serta diapit atau dibentengi oleh pegunungan Jaya Wijaya Yang memiliki ketinggian sampai 4000 meter di atas permukaan laut Kota Papua-Pugunungan ini memiliki udara yang segar dan dingin yang jauh dari profusi udara seperti kota-kota besar lainnya Kota Wamena Kota Papua-Pugunungan ini memiliki udara yang terletak di atas permukaan laut Kota Papua-Pugunungan ini memiliki udara yang terletak di atas permukaan laut Juga antara kabupaten di Papua-Pugunungan Beberapa kabupaten sudah memiliki akses jalan darat dengan lamina seperti Bani Jaya, Tulikara, dan Yalimo Tidak, 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 T selamat menikmati kalau memandang landscape pamena dan daerah-daerah di kawasan pegunungan jawijaya kita seperti berada di negara Nepal di kawasan pegunungan Himalaya inilah Nepalnya Indonesia lokasi pasir putih di Wamena sebuah koajaiban di Wamena itu terdapat pasir putih di atas bukit terletak di ketinggian sekitar 1700 meter di atas permukaan laut hamparan pasir putih ini layaknya seperti pasir pantai pasir yang menyelembuti landscape bersuhu 15 derajat celsius pasir ini berasa bergaram karena itu ada sumber air yang yang dijadikan sumber kebutuhan garam bagi masyarakat masyarakat setempat pada zaman dahulu ini manusuri bukit pasir putih masih banyak ini pasir putih ini kelihatan view kemandangan yang luar biasa ada gunung-gunung ini adalah pasir putih di dataranting di Wamena ini tersebar di banyak tempat antara lain ada di distrik Pisugi di Wamena istrik Aik Kima kampung Tulem, Habema, Lembah Baliem itu ada banyak menurut kisahnya ada gempa bumi yang begitu kuat di Wamena di mana dahulunya lembah Baliem ini adalah sebuah danau besar yang dinamakan Danau Mio tapi karena ada pergeseran lempeng dan serada gempa guncangan besar sehingga membuat danau yang ada di dataranting ini surut kemudian sejarah bumi terbentuknya Pulau Papua itu sebetulnya adalah bertemunya beberapa lempeng bumi yang menyebabkan bagian pegunungan Jaiwijaya termasuk Kartan yang sekarang dulunya adalah Laut Dalam inilah yang bisa menjelaskan kenapa ada pasir putih dan sumber garam di daerah pegunungan tinggi Jaiwijaya ini rumah Honai berada di Honai adalah rumah khas masyarakat Papua di daerah pegunungan terutama Sukudani rumah Honai ini berbentuk bulat sederhana rumah dengan pintu kecil dan tidak dilengkapi jendela di rumah Honai tinggi rumah Honai itu 2 sampai 5 meter di bagian bawah itu ada tempat tidur sedangkan bagian atas digunakan menjalankan aktivitas sehari-hari seperti makan bersantai membuat kerajinan pada lantai bawah itu di bagian tengah terdapat hipere atau tempat api unggun dipergolakan untuk memasak dan menghangatkan tubuh rumah Honai untuk laki-laki difuksikan juga sebagai tempat untuk mengatur strategi perang dan mengajar cara berperang bagi kaum laki-laki Terima kasih telah menonton!